Ya, ada ganti puluhan anak pang yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Batanghari berhasil diamankan saat puluh PP. Dari puluhan anak pang, sekeorang diantaranya merupakan wago asli Batanghari, bahkan ada sepasang suami istri. Usah dilakukan pendataan, puluhan anak pang Iko akan diantarkan ke wilayah perbatasan. Ganti-ganti, informasi kok sekaligus nutup perjumpuan kita pada Borgol Hari Iko. Sampai jumpa pada Borgol esok hari di Jamiang Samo. Saya Muhammad Raih dilundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jek TV Inspirasi Kito. Satuan Polisi Pememeraja Kabupaten Batanghari kembali mengamankan puluhan anak pang yang berkeliaran di wilayah daerah setempat. Usah diamankan puluhan anak pang tersebut langsung digerek ke kantor Satpol PP Guno ditindak lanjuti. Berdasarkan hasil pendataan, setiap orang diantarannya merupakan wago asli Kabupaten Batanghari, serta juga ada sepasang suami istri. Kepala Bidang Opsdal Trantibum Satpol PP Kabupaten Batanghari, Agus Nardi mengatakan, penangkapan terhadap puluhan anak pang Iko yakni berdasarkan laporan dari masyarakat daerah setempat, bahwa ada rombongan anak pang yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan. Menyikapi hal Iko pihaknya langsung melakukan patroli dan berhasil mengamankan puluhan anak pang tersebut. Agus Nardi menambahkan, Satiko pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak dari Dinasosial, di mana setelah dilakukan pendataan dan pembinaan, puluhan anak pang Iko akan diantar ke wilayah perbatasan masing-masing, namun untuk anak pang yang berasal dari Batanghari, akan diantarkan langsung ke rumahnya, dan diminta agar tidak mengajak kembali rombongan anak pang ke wilayah Batanghari. Yang sembilan tadi, kami melaksanakan razia, kebetulan anak-anak pang ini ada di ujung jalan Jalur 2, di depan Kermat Tinggi. Kemudian kami kasihkan ini, kami angkat, kami bawa ke sini, ke Tantor 1 PP. Jumlah semuanya, yaitu 21 orang. Pukul 1, kemudian yang kita asli Batanghari, itu ada satu. Ada satu orang. Nah, dari yang lainnya, dari Kota Madia, ada juga dari Padang, ada juga dari Polemark. Jonny Berdaus, Cek TV, Ngabari. Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!